PILKADA SERENTAK Menjanjikan program kartu program sehat seperti di Jakarta. Mensosialisasikan program andalan menjadi strategi utama calon kepala daerah untuk meraih dukungan penuh di PILKADA SERENTAK 2018. Di Sumatera Utara, calon gubernur nomor urut 2, Jarod Sevo Hidayat, menyampaikan berbagai program andalan saat berusukan ke rumah sakit swasta di kota Siantar. Jarod berjanji akan membuat program kartu sumut sehat seperti yang dilakukannya saat masih menjadi gubernur DKI Jakarta. Di Sulawesi Selatan, calon gubernur nomor urut 3, Nurdin Abdullah, mengunjungi warga Pulau Lai Lai, kecamatan ujung pandang kota Makassar. Nurdin prihatin dengan kehidupan warga yang terkenal dengan pulau wisata ini. Oleh karena itu, jika dipercaya memimpin flusel, dirinya berjanji akan menggali lebih dalam potensi Pulau Lai Lai, demi meningkatkan kesejahteraan warga di pulau tersebut. Ya, harus dijadikan masyarakat mandiri di sini, karena ini dikelilingi potensi yang sangat besar. Ini saja kita tata pantai, dijadikan pusat kuliner, dan banyak mais-mais yang lain, kegiatan-kegiatan lain, ini akan hidup, pasti. Sementara calon gubernur nomor urut 4, Iksan Yasin Limpo, berjanji siap mengabdikan diri untuk memperjuangkan masyarakat Sulawesi Selatan, agar lebih sejahtera melalui berbagai macam program umulannya. Hal itu disampaikan Iksan di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Kalau kita didukung oleh rakyat, dan berdiri atas dukungan rakyat sebagai calon gubernur, maka yakin dan percaya dengan izin Allah, gubernur yang terpilih atas dukungan rakyat itu pasti bekerja untuk rakyat. Dalam kesempatan ini, Iksan juga berterima kasih mendapatkan dukungan 15.000 KTP dari warga di Kabupaten Kepulauan Selayar. Oleh karena itu, dia berjanji tidak akan menyanyiakan dukungan tersebut. Tim Liputan AINIS melaporkan.